Selebgram Nabila Ismah tampak terduduk lemas saat melihat peti jenazah sang kekasih yakni Emeril Kanumtas. Selebgram Nabila Ismah akhirnya melayat dan bertemu kembali dengan mendiang kekasihnya Emeril Kanumtas atau Eril. Diketahui Putra Sulung, Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil ini disemayamkan di rumah duka Gedung Pakuan, Bandung. Kehadiran Nabila Ismah sempat terekam kamera Kompas TV saat menyiarkan kedatangan jenazah Eril di tanah air pada Minggu 12 Juni 2022 malam. Sementara itu, momen Nabila menghampiri peti jenazah Eril juga dibagikan ulang oleh warganet. Video tersebut menyebar di media sosial setelah diunggah oleh akun TikTok at Queen V pada Minggu Malam. Dalam video itu, Nabila tampak berjalan pelan menuju peti jenazah. Ia terlihat didampingi beberapa wanita yang sekaligus memegangi tangannya. Ketika hampir menuju peti, Nabila terlihat tak kuasa berdiri hingga terduduk lemas. Ia pun ditenangkan oleh beberapa orang yang ada di sana. Pada video berikutnya, Nabila saat itu terlihat duduk bersimpu di depan jenazah sang kekasih. Bahkan tampak ia seperti tengah mengajak ngobrol jenazah Eril. Kedua video tersebut langsung viral hingga membuat warganet ikut bersimpati. Belum 24 jam diunggah, video pertama telah ditonton lebih dari 4,1 juta kali. Sementara itu, video kedua saat Nabila terlihat mengobrol di depan jenazah Eril sudah ditonton lebih dari 6,5 juta kali. Sementara itu, video kedua saat Nabila terlihat mengobrol di depan jenazah Eril. Tribuners, untuk mengetahui informasi lebih lanjutnya, Anda dapat menyaksikan di Youtube Tribun Pontianak. Terima kasih telah menonton!